Ada yang bahkan yang mempertanyakan eksistensi kita Sebagai institusi partai politik yang dikatakan partai nasionalis Seakan-akan meragukan nasionalisme Nasdem Ada juga yang menyatakan betapa bodohnya Nasdem Menempatkan calon presiden yang tidak populer Karena dianggap bahwasannya membawa pikiran-pikiran Yang bertentangan dengan komitmen kebangsaan Ada yang menyatakan supaya mendesak kita Meminta kepada presiden keluarkan Nasdem Dari koalisi pemerintah Kadang-kadang sebagai ketua umum partai ini Saya harus nyatakan juga Disinilah ukuran saya melihat Mana kawan yang sudah dewasa dan matang berpolitik Mana yang masih anak-anak Ini kawan masih taman kanak-kanak berpolitiknya Kenapa itu mas saya? Sekali layar terkembang Surut kita berpandang Ada bahkan yang mempertanyakan eksistensi kita Sebagai institusi partai politik yang dikatakan partai nasionalis Seakan-akan meragukan nasionalisme Nasdem Ada juga yang menyatakan betapa bodohnya Nasdem Menempatkan calon presiden yang tidak populer Karena dianggap bahwa saya membawa pikiran-pikiran yang bertentangan Dengan komitmen kebangsaan Beraneka rakaman Tambahkan itu Tapi saudara Itulah Nasdem Sekali layar terkembang Surut kita berpandang Inilah kita Ada yang menyatakan supaya mendesak kita Meminta kepada presiden keluarkan Nasdem Dari koalisi pemerintah Itu adalah tantangan Itu yang kita hadapin Tapi apakah memang sikap kita berubah Apakah komitmen kita berubah Untuk tetap mendukung jalannya administratif pemerintahan Jokowi Marulamin Agar tetap sukses pada pemilu Sampai pemilu 2024 Saya katakan Kita tidak pernah berubah Jadi kalau ada yang menggoda kita Ada yang memang mencoba bagaimana ketengguhan Ketangguhan Semangat dan jiwa Konsistensi partai Nasdem Boleh-boleh saja Tidak apa-apa Kita adalah kita Tapi niat baik kita Tidak bisa ditawar-tawar Semangat kita Itulah kita Komitmen kita Ya memang demikian Inilah yang kita maksudkan Sebenarnya Dengan beberapa waktu yang lalu Sejak dua tahun lalu saya katakan Nasdem selalu menempatkan posisinya Sebagai sahabat sejatinya Koalisi pemerintahan Jokowi Saya ingin memberikan ilustrasi pada susdara Baru berapa puluh hari yang lalu Pemerintahan Jokowi Makrup Amin Mengambil sebuah kebijakan strategis Yang luar biasa Untuk apa Untuk mengambil faedah yang lebih berarti Bagi continuity Pembangunan bangsa ini Nasdem memberikan dukungannya setulus-tulusnya Sepenuhnya Tapi aneh bin ajaib Kalau di sidang dewan sana Dari sembilan praksi Ada tujuh praksi partai Koalisi pemerintahan Hanya satu yang menyatakan Jalan terus pemerintahan Dengan kebijakan kenaikan BBM ini Artinya apa Artinya partai-partai Atau praksi-praksi lain Mengatakan tidak tepat Kebijakan itu Saya sambil bercanda Kalau tidak praksi yang paling tolol Atau paling loyalis Tidak mungkin begini Kadang-kadang sebagai ketua umum partai ini Saya harus nyatakan juga Dengan jam terbang perjalanan kehidupan saya Dalam institusi partai politik Disinilah ukuran saya melihat Mana kawan yang sudah dewasa dan matang berpolitik Mana yang masih anak-anak Yang matang saya juga tahu Tapi yang baru belajar ini Taman kanak-kanak juga saya ngerti Ini kawan Masih taman kanak-kanak berpolitiknya Tidak apa itu Nah hingga saudara semuanya Dalam momentum Nasdem memanggil ini Saya mempunyai optimisme Insya Allah partai ini Akan menjadi partai besar Dari hasil pemilu 2020 Ketika saya masih kecil Saya membaca biografi Nama-nama yang dibaca itu Ada Soekarno Ada Hatta Ada Sahrir Ada Natsir Ada Saifuddin Zuhri Ada Waid Hasim Mereka bervariasi latar belakangnya Tapi sesungguhnya Kalau kita tanya Apa profesi mereka Sesungguhnya mereka adalah politisi Mereka adalah politisi Tetapi kita Karena Pancaran idealisme Pancaran gagasan Pancaran perbuatannya Maka kita melihat mereka dengan rasa hormat Mereka-mereka yang berkaya diberi bidang Mereka memilih untuk bekerja Di wilayah politik Mereka masuk di dalam wilayah pengambilan keputusan Dan itulah sebabnya Mengapa hari ini Kita perlu Memanggil orang-orang konsisten Orang-orang dengan kompetensi Orang-orang dengan integritas Untuk masuk ke dalam wilayah politik Bukan justru malah menjauhi wilayah politik Saya pernah punya pengalaman di kampus Tanya dengan mahasiswa Yang sudah mau lulus Saya tanya Nanti kalau sudah selesai Mau kemana Terus dia jawab Saya mau bisnis pak Mau bisnis ya Terus saya tanya balik Apa tidak berminat Masuk politik Wah enggak pak Ekspresinya cepat sekali Enggak pak Kenapa Politik itu kotor pak Jadi saya jawab balik Kalau bisnis itu bersih ya Bersih dan kotor Bukan soal sektor Bersih dan kotor Soal cara bagaimana Kita menjalankan Apa yang dibebankan kepada kita Di sektor manapun Bisa bersih Di sektor manapun Bisa kotor Itu loh pilihan Karena itu Kita sekarang harus mengubah mindset Jika kita ingin republik lebih baik Jika ingin keputusan lebih baik Maka Orang-orang baik Harus mau masuk ke dalam politik Bila Orang baik masuk politik Dipermasalahkan Dan orang bermasalah Masuk politik Tidak dipermasalahkan Maka kiri bangsa ini Sedang menghadapi masalah Kita seringkali aneh Kalau ada orang berkarya Masuk politik Buat apa anda masuk politik Karena sudah ada karyanya Justru saat ini Kita sedang membutuhkan Lebih banyak lagi Orang-orang dengan rekam jejak karya Dengan idealisme Dengan track record Untuk masuk ke dalam wilayah Pengambilan keputusan Sehingga keputusan-keputusan republik ini Adalah keputusan-keputusan yang berkualitas Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!